Pesula merah bikin ulah usai ribut dengan Gus Samsudin Rara pawang hujan tersentil dan sebut cemen Jadi disini si Marcel, Pesula merah atau si Haris Setianto itu ya Itu cemen banget, dia gak berani tuh sebut pawang hujan yang viral namanya merara Nah ini dia katanya demi totalitas itu ngeblokir ini Pesula merah, lagi bongkar-bongkaran trik-trik banyak Salah satunya diantaranya Gus Samsudin Nah ini ya, dia katanya demi totalitas, dia itu blokir pawang hujan yang viral Pake singing bowl, jadi kalian tolong infoin ke aku Aku pawang hujan mana yang viral, karena dia tuh cemen gak berani nyebut nama aku Yang pake singing bowl, jadi kasih tau ke aku ya Kalau demi totalitas dia blokir pawang hujan yang viral itu, nyatanya ya aku sendiri memang viral ya Jadi pawang hujan di zaman sekarang gampang Apa tuh? Misalnya Bang Ari nih, katanya nih, kalau berapa mau butuh pawang hujan Buka google, ramalan cuaca 10 Tanggal 10? Tanggal 10 Deng, kalau hujan, wah hujan lagi Bila aja, oh saya udah ada jadwal Oh daripada nanti balok ya Terus kalau itu kan gak ada juga, gak hujan nih Wah gak hujan nih, berarti ada kesempatan untuk gak hujan di saat itu Walaupun ada kemungkinan gagal juga kan, perkiraan cuaca Nah, yaudah, oke deal tanggal 10 Saya tinggal siapin alasan-alasan ketika gagal lu Kosulat merah, lagi bongkar-bongkaran trik-trik banyak Salah vakunya diantaranya gue Samsudin Nah ini ya, dia katanya demi totalitas Dia itu blokir pawang hujan yang viral Pakai singing bowl Jadi kalian tolong infoin ke aku Pawang hujan mana yang viral Karena dia itu cemen, gak berani nyebut namaku Belum selesai bermasalah dengan Gus Samsudin Kini besulam merah kembali Disentil setelah melihat konten video miliknya di Youtube Dia adalah Raja Istiati Wulandari alias Rara Pawang Hujan Yang sempat viral saat gelaran di Stadion Mandalika beberapa waktu lalu Dalam konten yang diunggah pesulam merah di kanal Youtube miliknya Dia memang tidak menyebut nama Rara Pawang Hujan Pesulam merah hanya mengungkapkan rasa kekesalannya pada seorang pawang hujan Yang membawa singing bowl Sebetulnya konten yang diunggah pesulam merah itu bukan video baru Namun video yang diunggah pada April 2022 lalu Sebetulnya konten yang diunggah pesulam merah itu bukan video baru Namun video yang diunggah pada April 2022 lalu Namun sepertinya Rara Pawang Hujan baru melihat video itu Dan seketika memberikan reaksi Melansi tribun medan dalam video itu Pesulam merah ditemani oleh gurunya Kira Wapang Gia Sedang membahas mengenai pawang hujan Kepada sang guru pria bernama asli Marcel Radival itu Menyinggung sosok pawang hujan yang tak disukainya Gue ngeblok pawang hujan yang viral itu kemarin Dia ngaku bisa geser hujan Terus pas gue blog dia bilangnya ini budaya Padahal setau gue singing bowl itu budaya Tibet bukan Indonesia Disitu gue agak kesal ngelesnya ke budaya Tibet Kalau Indonesia kan budayanya nangcap bawang Sama cabai ya Pungkas pusulam merah dilansir tribunnewsbonggor.com Dan di youtube Marcel Radival Menjawab rasa penasaran pusulam merah Sang guru akan bicara itu aliran kejawen Kalau bukan simboliknya Bawang itu simbolik awan Cabai simbolik dari pacaran sinar matahari Tusuk lidinya itu gambaran dari diri kita Yang coba berdoa sama yang maha kuasa Gimana caranya awan temus dan airnya terpecah Terang Ujar Kirawa Pangga Tak hanya itu Kirawa Pangga pun turut mengurai Apa sebenarnya ilmu yang dimiliki pawang hujan Diakui sang paranormal pawang hujan adalah Sosok yang mampu mengetahui tanda-tanda awal Bukannya yang bisa menggerakkan awan Atau menggeser hujan Jadi bisa bilang pawang hujan berarti adalah Orang yang mengenal tanda-tanda alam Ibu pesulap merah Iya benar emang itulah yang kita pelajari Kata Kirawa Pangga Kalau itu gue masih setuju Kalau ada yang bilang pawang hujan itu geser hujan Gue pengen pembuktian Timpal pesulap merah Sebab disadari Rara Sosok pawang hujan yang sedang disindir pesulap merah itu adalah dirinya Hai Haris alias Marcel Aku baru lihat nih konten kamu Kenapa kamu gak berani ya Sebut pawang hujan yang viral itu pakai singing bowl Itu nama aku Rara Cemen deh sindir Rara Melalui tulisan panjangnya itu Rara balik menyentil pesulap merah Menurut Rara pesulap merah tak seharusnya membuat konten dengan cara menjatuhkan orang lain Sama halnya dengan sang murid Guru pesulap merah Kirawa Pangga juga memiliki pendapat serupa tentang perseteruan heboh dengan Gus Samsudin Kita sendiri persaudaraan kembang berdiri tahun 1998 ya Itu udah menyatakan hashtag pembodohan mengatasnamakan mistis Ujar Kirawa Pangga ingin para muridnya menghentikan pembodohan publik yang masih dilakukan oleh oknum-oknum tertentu Namun bukan berarti menghilangkan hal-hal yang berbau mistis Yang kita stop pembodohannya Bukan berarti kita tidak mempercaya mistisnya Ujar Kirawa Pangga Kini Kirawa Pangga terlihat heran dengan beberapa oknum yang berusaha menghilangkan hal mistis Mereka menggering opini supaya para masyarakat tidak mempercaya hal mistis Gak tahulah kalau sekarang malah justru ada pernyataan baru Seolah-olah gak percaya mistis itu ada Ujar Kirawa Pangga Kita gak boleh menghilangkan mistis imbuhnya Sementara itu Kirawa Pangga sempat memperlihankan bukti sertifikat milik Marcel Radival atau pesulap merah Kirawa Pangga mengaku telah meluluskan dan menandatangani sertifikat milik Marcel Radival itu Ia tanda pernah mengikuti pelatihan Ujar Kirawa Pangga Kirawa Pangga menunturkan pesulap merah sempat mengikuti pelatihan sebelum menjadi tenor seperti saat ini Udah lumayan lama sih dari sebelum dia seramai kayak sekarang Ujar Kirawa Pangga Yang kita stop pembodohannya Bukan berarti kita tidak mempercaya mistisnya Ujar Kirawa Pangga Kini Kirawa Pangga terlihat heran dengan beberapa oknum yang berusaha menghilangkan hal mistis Mereka menggering opini supaya para masyarakat tidak mempercaya hal mistis Gak tahulah kalau sekarang malah justru ada pernyataan baru Seolah-olah gak percaya mistis itu ada Ujar Kirawa Pangga Kita gak boleh menghilangkan mistis imbuhnya Sementara itu Kirawa Pangga sempat memperlihankan bukti sertifikat milik Marcel Radival atau pesulap merah Kirawa Pangga mengaku telah meluluskan dan menandatangani sertifikat milik Marcel Radival itu Ia tanda pernah mengikuti pelatihan Ujar Kirawa Pangga Kirawa Pangga menunturkan pesulap merah sempat mengikuti pelatihan sebelum menjadi tenor seperti saat ini Udah lumayan lama sih dari sebelum dia seramai kayak sekarang Ujar Kirawa Pangga Sub indo by broth3rmax